Pernah Menyerah Berani Melangkah Percaya Tangismu Dan Perjuanganku Akan Jadi Kisah Terbaik Di Hidupmu Tak Apa Terjatuh Bangkitlah Dan Tersenyumlah Kita Terus Maju Yakin Di Diriku Yakin Di Dirimu Semestakan Bantu Merakit Mimpiku Merakit Mimpiku Meresatlah Seperti Meluru Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Bunga Delia Ahmad Saya salah satu siswi di SMP Negeri 1 Medan SMP Negeri 1 tempat saya menimba ilmu dipimpin oleh Ibu Haja Lisnawati Susman SHMM sebagai Kepala Sekolah Saya duduk di kelas 9 Herodotus dan Ibu Parmawati sebagai wali kelasnya sejak pandemi kegiatan belajar di sekolah otomatis terhenti pemerintah menghancurkan untuk melakukan pembelajaran dari rumah atau dari teman-teman kegiatan saya di luar sekolah yaitu olahraga belajir taekwondo berbagai event kejuaraan saya ikutin dari kejuaraan tingkat daerah hingga internasional dan beberapa medali berhasil saya dapatkan dan ini beberapa sertifikat dan medali yang saya dapatkan dari olahraga taekwondo dan ini merupakan salah satu sertifikat dan medali yang saya banggakan karena dengan sertifikat ini saya bisa masuk ke sekolah favorit yang saya inginkan ini merupakan sertifikat dari kejuaraan ePOMSE 2020 yang dilakukan secara online dan alhamdulillah di usia saya yang ke 13 tahun saya sudah menyandang sabuk hitam petau dan satu saya juga dipercaya untuk melatih para prajurit TNI di Hubdam Johor di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk ikut mengukir prestasi pandemi COVID-19 bukan halaman untuk kita berprestasi karena kita anak Indonesia salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya sebagai seorang muslim saya selalu menempatkan diri untuk menjalankan kewajiban yaitu soal 5 waktu yang disertai dengan doa di akhir sholat setelah sholat saya juga biasanya membaca Al-Quran untuk makan bersama untuk makan bersama papalah yang memimpin dan diawali dengan doa ini kegiatan saya setiap pagi setelah bangun tidur saya biasanya membersihkan tempat tidur setelah membersihkan tempat tidur saya juga berberes kamar karena kalau kamar kamu bersih dan rapi tidurnya juga pasti nyaman berikut sedikit foto dan cupikan saat saya sedang mengajar TNI di Hukdam Johor musik 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 ini pada saat kejuaraan Internasional Jiwan Malaysia Open yang keempat saya meraih dua medali emas dari kategori cirurgi dan Pumse ini pada saat kejuaraan popkot atau pekan olahraga pelajar Kota Medan 2019 saya meraih dua medali perak dari kategori cirurgi dan Pumse ini pada saat kejuaraan Pangkoset kehamitmas tiga kap saya meraih dua medali perak dari kategori Pumse individual Putri dan Pumse berregu Kadet Putri ini pada saat kejuaraan I Pumse 2020 yang dilakukan secara online saya meraih medali emas dalam kategori individual Kadet Putri dan berhasil memenangkan juara tiga best off ini pada saat kejuaraan 2020 di Simalungun saya berhasil meraih satu medali emas dalam kategori cirurgi dan medali perak dalam kategori Pumse ini medali terakhir saya pada Pumse Championship Piala Kepala BNM Sumatra Utara 2020 saya meraih medali perak dalam kategori single junior Putri nah dalam video ini saya ingin mengajak teman-teman semua ayah lawan COVID-19 pandemi bukan penghalang untuk kita menggapai prestasi pendidikan prima Spencer Smart sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Terima kasih telah menonton!